Wih, pamanku hebat deh. Eh eh, nanti dulu. Paman masih selalu menyisakan sarang di atas pohon untuk memancing lebah datang dan bersarang kembali. Cara gitu yang selalu dilakukan pamanku untuk tetap bisa memanen madu setiap musim bunga datang. Di musim peralihan seperti sekarang, ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari lempengan sarang madu yang kami dapatkan. Ada larpa lebah yang bisa dimakan sebagai sumber protein. Ada katubipolen yang bagus untuk kesehatan. Dan tentu saja madu segar di dalamnya. Untuk menciptakan rasa yang pas dan alami, kami harus memisahkan semuanya sebelum madu diperas. Tapi pastikan dulu, kita sudah mencuci tangan dengan bersih sebelum memeras madunya seperti ini. Hmm, harum manisnya lezat sekali. Kami harus cepat nih, jangan sampai madu terlalu lama berada di udara terbuka. Nanti madu malah tercampur debu, jadi kurang sehat lagi deh. Terima kasih telah menonton!